Berkas perkara kasus pertambangan ilegal di Eks Izin Usaha Pertambangan atau IUPT PDP di Kabupaten Kolaka Utara yang ditanggadi subdate 4 tindak pidana tertentu Direkturat Resesa Kriminal Khusus Polda Seltra dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus pertambangan ilegal di Eks IUPT PDP di Kabupaten Kolaka Utara penyedik subdate 4 tindak pidana tertentu Direkturat Resesa Kriminal Khusus Polda Seltra menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni inisial AG. Selain menetapkan tersangka, penyedik juga menyetap barang bukti seperti alat berat berupa eksafaktor, damtrak, serta tumpukan orenikel. Kasubdate 4 tindak pidana tertentu Direkturat Resesa Kriminal Khusus Polda Seltra AKBP Priotomo mengatakan dengan dinyatakan lengkap berkas perkara itu oleh Jaksa, maka pihaknya segera melakukan tahapan pelimpahan berkas perkara untuk tersangka dan barang bukti. Pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti itu direncanakan dilakukan penyedik pada pekan depan. Terkait dengan penanganan minerba yang kami tangani oleh subdir 4 tindak pidana TKP Seltra yang tepatnya di TKP ex-IPDP Kulaka Utara di mana berdasarkan LP no. 576-11-2022 tepatnya tanggal 10 November 2022 yang mana saat itu kami dapat mengamankan salah satu tersangka illegal mining yaitu inisial agi yang saat ini berkas sudah tahap 1 dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksanaan Umum. Jadi, saat ini dari penyedik sedang berkonansi dengan CPU untuk terkait dengan P21 yang dinyatakan lengkap oleh CPU sehingga pada kesempatan kurang dari 14 hari penyedik berkewajiban untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka. Ada pun pasal yang disangkakan terhadap tersangka penambangan ilegal di ex-IUPT PDP di Kulaka Utara yakni pasal 158 Junto pasal 35 Undang-Undang no. 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang minerba dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara